In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdabakum Bismillahirrahmanirrahim 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 Apa itu ilmu istiqaq? Istiqaq atau pengasalan kata merupakan ilmu yang berkaitan dengan ilmu suraf, itu perubahan kata, Dan ia juga bersinggungan dengan ilmu ma'ajim, yaitu ilmu perkamusan Karena sejatinya ia adalah alat untuk memahami suatu kata berdasarkan asal katanya Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah memandang bahwa ilmu ini adalah ilmu yang penting Terutama dalam memahami nama dan sifat Allah Dimana beliau mengatakan Bahwasannya tujuan dari istiqaq adalah untuk mengetahui asal katanya Sehingga kita bisa mengetahui atau memahami turunannya Misalnya kita bisa mengetahui lafad atau makna dari al-ghafar dan al-ghafur, yaitu maha, mengampuni Karena kita mengetahui asal katanya, yaitu ghafara, yang artinya mengampuni Akan tetapi, apakah hal ini berarti nama Allah dilahirkan dari lafad lain? Bukankah nama Allah itu adalah qadim? Yani yang terdahulu dan tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya Maka Al-Imam Ibn Taymiyyah meluruskan Bahwasannya Dia mengatakan bahwasannya Tujuan dari istiqaq disini Yakni memahami Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang terkandung di dalamnya Jadi makna asalnya waziyadah Dan juga dengan tambahannya Misalnya Nama al-ghafar Ia mengandung makna ghafara Dan tambahannya Yaitu makna mubalagoh Menunjukkan maha Maha mengampuni Tidak hanya sekedar mengampuni Sesekali kemudian tidak di lain waktu Tetapi maha mengampuni Terus menerus Dan Likathratil fi'il Menunjukkan banyaknya Dan seringnya mengampuni Ini adalah tujuan dari Mempelajari ilmu istiqaq Bukan untuk menunjukkan bahwasannya Nama-nama Allah Itu terlahir Dari lafad lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahabihi Wassalam Terima kasih telah menonton!